Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, mengimbau pengelola tempat wisata untuk mengantisipasi cuaca buruk jelang tahun baru 2023. Persiapan antisipasi diperlukan untuk penanggulangan yang lebih cepat. Menjelang tahun baru 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau agar pengelola tempat wisata dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya cuaca buruk, terutama yang berada di wilayah pesisir pantai yang berdampak pada perubahan cuaca ekstrim. Wapres mengatakan pemerintah telah membuka pariwisata seluas-luasnya, namun diharapkan tetap harus disertai kewaspadaan dari para penyelenggara wisata. Wapres meminta agar ada antisipasi terjadi cuaca ekstrim yang memang diprediksi akan terjadi di berbagai wilayah Indonesia hingga tahun baru 2023, sehingga jika terjadi sesuatu dapat ditanggulangi lebih cepat. Mengenai wisata, saya kira memang sudah ada himpuan pemerintah supaya mereka juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya cuaca yang sewaktu-waktu itu berubah ya, terutama mungkin di daerah-daerah pantai yang biasanya terjadi perubahan keadaan. Ini, jadi kita memang sudah membuka kesempatan untuk membuka wisata seluas-luasnya, tetapi juga harus disertai dengan kewaspadaan-kewaspadaan para penyelenggara. Selain itu, Wapres Ma'ruf Amin menyebut lembaga negara yang memiliki otorisasi terkait perakiran cuaca adalah BMKG, bukan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sebelumnya, seorang peneliti BRIN menyebut potensi hujan ekstrim hingga badai dasyat akan terjadi pada 28 Desember dan membuat sejumlah masyarakat khawatir. Wapres menilai pernyataan peneliti BRIN itu tidak mewakili secara kelembagaan.